Ya, pemirsa, ini adalah suasana di Stadion Manansolo jelang laga final Piala Menpora 2021 antara Persija Jakarta melawan Persibandung Dan suasana di Stadion Manansolo pada malam hari ini memang berderang-berderang 1.200 tambahan daya penerangan dan saat ini menjadi 2.400 laga menjadikan Stadion Manansolo memang cukup terang Nah, seperti ini suasananya Dua kesebelasan Persija Jakarta dengan kostim berwarna merah kombinasi putih ini sudah berada di rumput hijau Sedangkan di sebelah kiri sana adalah tim Maung Bandung Persib Bandung Suasana di Tribun Media ini juga sangat terbatas Sebagian sudah masuk Sebelumnya tadi kami juga sudah menjalani swab tes antigen untuk memastikan kami dalam posisi sehat dan semuanya Alhamdulillah negatif Ini adalah tribun-tribun yang berwarna cantik Sayang masih belum bisa didudukin oleh penonton karena masih belum diperbolehkan akibat pandemi masih belum meredah Nah, seperti ini pemirsa suasananya Stadion Manahan di atas sana ini adalah lampu yang memang terang-benerang 2400 Lux Tribun berwarna warni cukup cantik Terima kasih telah menonton! PerFA Petun yang perlu menerimau Terima kasih telah menonton! Ya seperti kita tahu Turnamen sepak bola piala mainpora ini adalah Menerapkan progres yang cukup ketat Dan ini adalah pertandingan grand final atau hari terakhir ya Dan setelah ini nanti akan ada evaluasi menyeluruh Yang dilakukan oleh PANPEL, Mainpora, kemudian PSSI, PT LIB Yang rata-rata cukup puas terhadap pelaksanaan piala mainpora Dan setelah ini nanti akan mendapatkan rekomendasi dari mainpora Untuk kelanjutan kompetisi sepak bola liga 1 dan liga 2 Yang nanti akan diharapkan mendapatkan surat izin dari Kapolri Dan PSSI berharap kompetisi liga 1 Akan dapat digelar paling cepat 3 Juli 2021 Setelah itu sekitar 2 minggu kemudian akan menyelusul kompetisi liga 2 Dan untuk tim-tim liga 2 ini tidak ada pramusim ya seperti liga 1 Karena waktunya sangat terbatas Sangat mepet sehingga langsung Dilakukan kompetisi yang tetap akan menggunakan sistem home tournament Demikian gambaran Edwi Puriono langsung Dari Stadion Manan, Solo, Jawa Tengah